Perkembangan Islam di Afrika Ekspentasi Islam mencapai Mesir di masa pemerintahan Khalifa Umar bin Hattab Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Bisantium Romawi Timur Perpecahan Mashab dan Aliram Nasrani Serta sistem pemerintahannya yang tidak efisien di wilayah Mesir menguntungkan umat Islam Al-Jasair Pada 1240 Hijriah hingga 1830 Masehi Prancis berhasil menduduki Al-Jasair Prancis ingin menjadikan Al-Jasair sebagai titik tolak perluasan wilayahnya di benua Afrika Setelah gagalnya mempertahankan koloni-koloninya di India dan di benua Afrika Al-Jasair dijajah Prancis selama 122 tahun dan merdeka pada 1962 setelah perang yang menyakitkan salah satu tokoh yang terkenal mengaungkan perlawanan terhadap Prancis yaitu Abdul Qadir Al-Jasairi Sudan Pada abad ke-8 Islam mulai menduduki Afrika Utara Saat itulah orang Arab Muslim mulai memimpin ekspedisi ke Sub-Sahara Afrika Dimulai dari sepanjang Lembenil menuju Nubia dan melintas Sahara ke Afrika Barat Ekspedisi ini kebanyakan dimotivasi oleh pemimpinan perdagangan teras Sahara khususnya perdagangan budak Penyebaran pengaruh Islam di Afrika sebagian besar terjadi secara bertahap Pada abad ke-7 kerjaan-kerjaan Kristen Nubia adalah yang pertama kali Mereka juga bertanggung jawab untuk menjerikan sawiah di Kepi Sunni juga Dinasti Sanusi sangat terlibat dalam kerja misionaris yang dilakukan selama abad ke-19 Dengan misi mereka yang berfokus pada penyebaran Islam dan literasi terkuat di wilayah selatan sampai dan nekar Maurya Tanya Awalnya Islam masuk Afrika Barat termasuk Maurya Tanya pada anggap ke-8 melalui perdagangan dan penyajikan Islam Penyebaran Islam berlangsung sangat luas dan cepat Setelah itu ada pula kelompok terdekat Sufi yang memasuki Maurya Tanya Menjak kini terdekat Sufi tersebut berkembang di negara itu Somalia Islam masuk ke Somalia tak lama setelah Rasulullah Hijri pada abad ke-19 Sejarawan Muslim Al-Quyur Al-Yaqubi menulis Umat Islam membangun kehidupan di pesisir utara Somalia Dia juga menyebutkan kerajaan Adal memiliki buah kota yang damai Wilayah itu menunjukkan kesultanan Adal dengan Syilah sebagai markas besarnya sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10 Pada tahun 1332, Raja Adal yang bermangkas di Syilah dibunuh dalam kampanye militer Yang ditunjuk untuk menghentikan pawai abad Sianin Kaisar Amdan Seyon Menuju kota Ketika Sultan Ifad yang terakhir, Syiuddin juga dibunuh oleh Kaisar Dawit Di Zayla pada tahun 1410 Anak-anaknya melarikan diri ke Yamana Mereka baru kembali pada tahun 1419 Char Islam masuk ke Char pada abad ke-11 Kepatiannya ketika kerajaan kaneng Dorma dibawah kendali Umicili pada tahun 1085 sampai 1997. Orang yang berdasarkan di Al-Bakislam Bicat adalah Muhammad Bebani. Sehingga Raja Umar Jimin Nasus Islam Bicat meredut dalam rentang waktu yang panjang untuk keklamis menjajah anak ini. Akhli Kesehatan Kejarah mencatat masuk ke Islam Pafri Kesehatan Kota di dalam dia saat imigrasi. Imigrasi saat pertama berlangsung pada tahun 1692 hingga pertahanan 1080p. Pada tahun ini, imigran muslim yang masuk ke negara ini adalah para budak bahan politik yang telah berlangsung dengan pembahasan akhli Kesehatan 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 Kesehatan.